Timnas Garuda akan kembali bertanding melawan Laos dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bisan Singapura pada Minggu 12 Desember 2021 sore. Bagi timnas Indonesia, melawan Laos bagaikan taman bermain. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 11 Desember 2021, hal ini lantaran Laos belum pernah mengukir kemenangan saat bertanding dengan Indonesia. Duel Indonesia dengan Laos di Piala AFF 2020 menjadi kali ke-10 bertanding di kompetisi resmi sepak bola. Sebelumnya, Indonesia telah bertanding sebanyak 9 kali melawan Laos. Rinciannya, tim Garuda meraih 8 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Jika menilai sejarah, Indonesia pertama kali bertanding melawan Laos di perhelatan Kings Cup pada 26 November 1969. Pada laga tersebut, Indonesia berhasil menaklukkan Laos dengan skor telak 3-0. Selanjutnya, Indonesia kembali bertemu dengan Laos dalam ajang Piala AFF tahun 2010. Saat itu, pasukan Garuda masih terisi pemain lama seperti Firman Utina, Irfan Bahdim, Christian Gonzalez, Maman Abdurrahman, dan Okto Maniani. Dalam ajang itu, tim Garuda berhasil menjungkalkan Laos dengan skor mencolok 6-0 di Stadion Glora Bung Karno. Selain itu, tim Garuda juga menang atas Laos pada gelaran Piala AFF tahun 2014. Timnas Indonesia besutan Alfred Riedel menumbangkan Laos dengan skor 5-1 di Stadion Hangdai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!